Andik, Barul Ulung, Hidayat dan Sayum warga Pasuruan, serta Riki asal Surabaya adalah begal motor yang ditangkap Satreskim Polres kota Pasuruan. Tiga diantaranya terpaksa ditembus peluru polisi pada bagian kakinya, karena mencoba melawan petugas saat dilakukan penangkapan. Selain dikenal sadis saat beraksi, kawanan begal yang dikomandani Andik kerap mengelabuhi korbannya dengan berpura-pura sebagai polisi. Korban tiba-tiba dicegat di tengah jalan, kemudian pelaku menuduh korban telah melakukan pelanggaran hukum seperti memiliki narkoba, balap liar hingga melanggar lalu lintas. Dengan alasan ke kantor polisi, korban kemudian dibonceng. Namun di tengah jalan, korban dipaksa turun dari kendaraan. Jika korban berusaha melakukan perlawanan, kawanan ini tidak segan melukai korban dengan senjata tajam atau melempar bom ikan ke tubuh korban. Kemudian modus-modus mereka ini, antitato, mereka menggunakan modus mengaku sebagai polisi. Akhirnya kita kembangkan hasil penyidikan dan penyidikan dari tim begal yang kita tunjuk selama ini dari Polres berhasil menangkap pelaku-pelaku ini. Polisi menyita barang bukti berupa celurit, bubuk hitam bahan dasar untuk membuat bom ikan, serta 13 motor hasil aksi mereka. Polisi juga mengantongi dua nama lainnya dan masih dalam pengejaran. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan, curas, dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun.